Hai guys, segala sesuatu di dunia ini selalu ada awal mulanya, begitu pula dengan kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan penelitian puslit arkenas, cikal bakal Sriwijaya diperkirakan berasal dari permukiman di lahan berawa di air sugihan. Dalam sumber Tiongkok, permukiman di air sugihan disebut Koying dan Kantoli. Disebut Koying adalah kerajaan di Nusantara bagian Barat yang dikenali orang Tionghoa pada pertengahan abad ketiga. Sedangkan Kantoli yang dipercaya sebagai nama lama Sriwijaya muncul pada abad kelima dan keenam. Biarpun bukti mengenai Koying dan Kantoli baru berdasarkan catatan asing, namun banyak tinggalan arkeologis di situs air sugihan yang mencerminkan permukiman yang kompleks. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.